Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Apri Sebroto Dan pada video kali ini kembali saya akan coba untuk berbagi visualisasi Untuk kondisi saat ini pembangunan jalan tol Cisumdawu Nah di depan sana itu gunung tampomas yang sangat gelap sekali Oke, kita langsung saja take off ya Karena ini sudah sangat gelap sekali di sekitar area ini Oke Oke, saat ini kita sedang berada di sekitar area pembangunan Seksi 5A Atau lebih tepatnya kita akan coba untuk melihat kondisi saat ini Pengerjaan jalan tol Cisumdawu di sekitar area Seksi 5A dan juga area Geofoam ya Ya, kita akan coba untuk melihat kondisi saat ini pengerjaan area Geofoam Dan untuk saat ini saya awali videonya menuju arah Conggang terlebih dahulu Pandangan kita saat ini tepat menuju arah Kertajati atau menuju arah Ujung Jaya Atau menuju arah Pusat Kecamatan Conggang Yang rekan-rekan, ya ini dan di bawah ini, ya di depan ini mohon maaf Merupakan overpass Cipamekar Ya, overpass Cipamekar ini saat ini sudah bisa dilalui oleh warga ya Ini overpass Cipamekar ini saat ini sudah bisa dilalui oleh warga dan di bawah ini Ada tandem roll Ya, saat ini sudah terdapat tandem roll di sekitar area pembangunan Seksi 5A ini Oke Ya, kita lanjutkan pandangan menuju arah depan Ya, untuk di sekitar STA 41 ini ya Kalau tidak salah 41 ini 41 ini terdapat sebuah lajur darurat juga Yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan Ya, di sebelah kiri dari pandangan kita saat ini Terdapat sebuah pengerjaan lajur darurat Ya, ini bisa dilihat ada sebuah ekskapator Yang sedang melakukan perataan tamanya ya Perataan pasir nih Pasir beton atau biasanya BSA yang digunakan di lajur darurat ini ya Untuk menahan laju kendaraan itu menggunakan BSA ataupun Batuhan split ya kan Batuhan split atau split ya Nah, ini Saat ini sudah mulai Ditebar batuhan split ataupun BSA Ataupun Iya Pasir beton terkadang Namun untuk di Fundasi untuk kelajur daruratnya Saat ini pun masih dalam tahap pengerjaan tamanya Oke, kita coba menuju arah underpass bridge jalan utama Pasir Conggang ya Kita coba menuju arah underpass bridge jalan utama Pasir Conggang Selanjutnya nanti kita akan coba untuk melihat kondisi area geofoam Seperti apa kondisinya saat ini Ya, ini di bawah ini merupakan Jembatan Ada sebuah jembatan ya Yang berada di atas Saluran irigasi warga ini Ya, untuk area pembangunan seksi 5A ini Dari Sekitar STA 41 ya Sampai menuju arah Conggang ini memang sudah selesai Tahap pembuatan main roadnya Dan bahkan untuk di bawah-bawah jalannya pun Sudah dilakukan proses pengaspalan Dan bahkan sudah dipasangi Guardrail ataupun besi pembatas jalan rakan-rakan Ya, dan di depan sana Sudah mulai terlihat itu merupakan Underpass Bridge Jalan Utama Pasir Conggang Ya, sebenarnya rekan-rekan bisa melihat Untuk kondisi saat ini Di Underpass Bridge Jalan Utama Pasir Conggang Itu di update-an video sebelumnya ya Saya sempat mengupdate untuk kondisi Oke Kondisi jembatan Conggang Yang sekaligus saya Bebelaskan saja ke area Underpass ini Underpass Bridge Jalan Utama Pasir Conggang ini Ya, benar Ini diselepas Underpass Bridge Di jalur sebelah kanan Dari pandangan kita saat ini Atau di jalur dari arah Kertajati Menuju arah Bandung Sedang dilakukan proses pembetonan Ataupun proses rigid ini ya Untuk pembetonan lapis atas Untuk pembetonan lapis atas Nah, ini ada mesin rigid pavement Gak tahu ini rigid ataupun power paper ya Kurang kelihatan ini agak gelap Ini mesin rigidnya itu Gak tahu rigid ataupun power paper Ya, mudah-mudahan lah Mudah-mudahan pembangunan jalan tol Cisum Dabu Bisa sesuai target ya Target rampungnya itu pada bulan Mei Menteri PUPR Mencanakan untuk jalan tol Cisum Dabu Bisa rampung pada bulan Mei Rekan-rekan Akhir Mei tepatnya Dan pada bulan Juni Bisa diharapkan beroperasi Atau operasional Seperti itu Oke, kita selanjutnya akan coba Untuk menuju area Geofoam Untuk melihat kondisi saat ini Pengerjaan Geofoam Ya, ini untuk di sekitaran Underpass Bridge Jalan Utama Dan di bawah ini ya Di bawah UPB ataupun Underpass Bridge ini Ada jalan utama Pasir Conggang Yang ramai sekali Kondisi jalan tol Cisum Dabu Sudah Seperti ini Sudah mantap ya Sudah mantap ini Oke, kita lanjutkan Pandangannya menuju arah Area Geofoam Ya, ini suara petir Sudah mulai menggelegar Suara petir Sudah mulai menggelegar Di jam 12 Lebih 43 menit Suara petir Sudah menggelegar Rekan-rekan Mayoritas untuk Overpass yang ada di sepanjang Jalan tol Cisum Dabu Area pembangunan Seksi 4, 5, dan 6 Saat ini sudah bisa dilalui ya Karena pada fungsional kemarin itu Itu merupakan Akses jalan utama warga ya Jadi bisa dioperasikan Ataupun mohon maaf Bisa dipungsikan Namun untuk di box underpass Jalan utama Bebakan Konang Saat ini sedang dilakukan Proses pengerjaan kembali Karena akan Tampaknya akan dibuatkan Area slopping Untuk di Area bebakan Konang Dan rekan-rekan bisa menyimak Update-an kondisinya Di uploadan video sebelumnya Saya sudah sempat mengupload Kondisi di sekitar Interchange Legok, Paseh Hingga area titik awal Seksi 5A Area titik awal Seksi 5A Oke Pandangan kita saat ini Tepat menuju Arah Bandung kembali Dan di depan sana Sudah terlihat itu Merupakan Overpass Cipamekar Yang merupakan Untuk akses jalan Warga Desa Cipamekar Menuju Ciberaja Ataupun menuju Pada Asi Begitupun sebaliknya Nah ini Operpassnya sudah bisa Dilalui Oke Kita terus lanjutkan Saat ini kita berada Di sekitar STA 40 Atau 41 Ini 40 ya Sudah memasuki STA 40 ini Ya dan untuk Area geofoam itu Berada di sekitar STA 40 Plus 200 Rekan-rekan Kalau tidak salah Ya dan untuk Di jalur sebelah kanan Dari pandangan kita saat ini Tepatnya di jalur Dari arah Bandung Menuju arah Kertajati Untuk area seksi 5 ini Di sekitar area ini Sudah rampung Di sekitar area ini Sudah rampung ya Tahap pengerjaannya Dan untuk di jalur Sebelahnya Atau di sebelah kiri Dari pandangan kita saat ini Masih dalam tahap Pengerjaan Ya masih dalam Tahap pengerjaan Oke kita Menuju arah Geofoam Area geofoam Ya untuk jalur sebelah kanan Pada arus medik dan balik kemarin Sampai dilakukan fungsional Sementara untuk di jalur sebelah kiri Sudah dilakukan proses LC Rekan-rekan Ataupun lain konkrit Ataupun pembetonan dasarnya Ya ini geofoamnya masih Ada Tersimpan ini Oh ya Tampaknya saat ini Sedang berlanjut proses Pemasangan geofoam Kembali tampaknya Ya saat ini Sedang dilakukan proses Pemasangan geofoam Kembali tampaknya Oh Petir sudah Bersuara Oh iya Banyak sekali komentar Yang mengatakan Bahwa di sekitar area geofoam ini Kondisi jalannya Seperti apa Ancelok atau gimana ya Ya ini tampaknya Memang sambungan Rekan-rekan Yang menyebabkan Berasa Menurun itu Karena ada sambungan ini Nah ini sambungannya Nah ini sambungannya Rekan-rekan ya Karena ini juga Proses pembetonannya Nampaknya belum pada tahap rigid Ataupun sudah ya Saya kurang begitu paham Rekan-rekan Ya karena nanti Jika akan dilakukan Operasional Seluruh jalan tol Di Indonesia itu Harus melalui Tahapan Uji light fungsi ya Nah nanti pas Uji light fungsi tersebut Akan diketahui Kekurangan dan kelebihannya Begitu rekan-rekan Dan ada Jika ada kekurangan Harus segera dipenuhi Biasanya demikian Biasanya demikian Ya ini Ini merupakan area Pembangunan Seksi 5A Tepatnya di sekitar area geofoam Di STA 40 Rekan-rekan Oh iya Tampaknya saat ini Sedang Kembali berlanjut Proses pemasangan geofoamnya Di jalur Sebelah kiri Dari pandangan kita saat ini Ataupun di jalur Dari arah Kertajati Menuju arah Bandung Ya ini Seperti ini Kondisi area geofoam Saat ini Oh Ya Untuk area geofoam Tampaknya saat ini Kembali akan Lakukan pemasangan Tepatnya di area Box Colpert Ataupun gorong-gorong Ini Ada beberapa Mesin borepile Dan juga keren Ya untuk Sekedar Rekan-rekan tahu lah Untuk di area geofoam ini Saat ini dilakukan pembuatan Pondasi borepile Untuk memperkuat struktur Main roadnya Jadi nantinya geofoamnya bisa Berada di atas Tanah Ataupun berada di atas Ya area main road ini Dalam kondisi kuat ya Atau kokoh Begitu Nah ini ada air terjun Ya ini aliran air ya Atau sungai nantinya ini Sungai kecil Ataupun Gorong-gorong air ya Nah ini besar sekali ya Memang untuk di area ini Kandungan airnya Sangat tinggi sekali Ini merupakan area Yang sangat labil ya Untuk kondisi tanahnya Makanya digunakan geofoam Untuk solusi Bahan material urugan Agar bisa diaplikasikan Di sekitar area ini Begitu rekan-rekan Ya ini Untuk pipa-pipa besarnya Ataupun Pail ya Pipa besar ini Untuk proses fondasi borpail Ini sudah tertanam Dan selanjutnya Akan dilakukan proses Pembetonan Untuk fondasi borpailnya Begitu rekan-rekan Panasnya ini Ya ini karena jam 12 Lebih 49 Jadi panas sekali Dan suara petir Sudah menggelegar Oke kita lanjutkan Menuju area seksi awal Seksi 5A ya Oke Kita coba Menuju area titik awal Seksi 5A Untuk mengetahui Kondisinya saat ini Oke kita lanjutkan Ya untuk area titik awal Seksi 5A ini Seperti di video-video sebelumnya Memang kondisi Main roadnya ini Sudah rampung ya Dan di jalur sebelah kiri Dari pandang kita saat ini Digunakan untuk Tempat penyimpanan geofoam Ya dijadikan tempat penyimpanan Untuk geofoam Begitu rekan-rekan Oke kita terus lanjutkan Menuju area titik awal Seksi 5A Yang berbatasan langsung Dengan area pembangunan Seksi 4B Ya di area Seksi 4B sekaligus Kita akan coba Untuk melihat Kondisi saat ini Pengerjaan Box underpass Bebakan kondang ya Ya ada sebuah Pengerjaan box Box underpass Bebakan kondang Oke kita coba Lebih tinggikan sedikit Karena di sekitar area ini Ada Sebuah jalur sutet Ya ada jalur sutet ya Oke ya Di depan sana itu Merupakan area pembangunan Seksi 4B Tepatnya di box underpass Bebakan kondang Ya jika Pada fungsional Jalan tol cusum dow Pada arus mudik dan balik kemarin Untuk akses jalan warga itu Melalui box underpass Di bawah Namun untuk saat ini Ditutup kembali Karena sedang dilakukan Proses pembuatan Borpail ya Pondasi borpail ya Nah ini Di area ini Ada 2 buah mesin borpail Begitu rekan-rekan Oke dan buat rekan-rekan Yang penasaran Untuk kondisi Pembangunan Di sekitar Area pembangunan Seksi 4B Tepatnya di interchange Paseh Ya di interchange Paseh dan juga Gerbang telpaseh Rekan-rekan bisa menyimak Di update-an video sebelumnya Nah itu di depan sana Itu interchange Paseh Oke kita kembalikan pandangan Menuju arah area geoform Karena tampaknya hujan Akan segera Tiba ini Di tempat saya take off Ini di jarak 2250 meter Jarak 2250 meter Dari tempat saya take off Masih jauh ini Posisi drone ini Iya Oke Pandangan kita saat ini Tepat menuju arah Kerta Jati Kembali rekan-rekan Ya buat rekan-rekan Yang penasaran Untuk progres pembangunan Jalan tol Cisumdawu Silahkan simak video Update-an pembangunannya Di channel ini ya Agar rekan-rekan semuanya Bisa mengetahui Untuk progres pembangunan Jalan tol Cisumdawu Dari waktu ke waktu Begitu Agar tidak ketinggalan Input terbarunya Begitu ya Ya dan saat ini Kita sedang menuju Arah area geoform Kembali rekan-rekan Dan tampaknya Untuk pandangan Di sekitar area geoform ini Sekaligus menjadi Pandangan terakhir Pada video kita Kali ini Semoga video Yang saya bagikan Bermanfaat Buat rekan-rekan semuanya Dan bisa menjadi Referensi baru Buat rekan-rekan semuanya Dan Mohon maaf Jika ada kesalahan Kata ataupun Penyampaian dalam narasi Maupun dalam Live komen yang selalu saya Sampaikan pada video Terima kasih Sudah menyimak videonya Sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa di video berikutnya